Kan tadi dibilang yang masih yang diselesaikan kecil-kecil aja nih, kita juga rame juga kan pembicaraan di publik dan Mas Bambang juga di berbagai media juga pernah mengatakan kalau Polri bakal sulit nih memerantas judi online karena adanya simbiosis mutualisme. Ini bisa dijelasin nggak Mas Bambang, itu kira-kira simbiosis mutualisme seperti apa yang dimaksudnya? Simbiosis mutualisme antara penegak hukum dengan bandar judi itu sudah lama terjadi ya, bukan hanya pada kasus judi online. Jauh sebelum teknologi ini berkembang, itu sudah seringkali terjadi. Di level-level bawah, lapak-lapak judi meja yang digelar di hajatan, di bawah-bawah lampu petromak itu pasti ada backingnya aparat gitu loh. Jadi, dan sampai sekarang pun seperti itu, hanya tinggal levelnya saja. Kalau di level bawah, simbiosis mutualismenya ya dengan level bawah, aparat di level bawah. Kalau yang di atas, bandar-bandar biasanya juga butuh dukungan dari yang level atas gitu. Dan memang terkait dengan simbiosis mutualisme itu sudah menjadi rahasia umum ya. Karena kalau kita melihat anggaran operasional kepolisian misalnya, itu sangat kecil sekali. Makanya seringkali mereka dalam tanda kutip, mengutip juga melakukan penghutan liar pada bandar-bandar judi di level bawah. Itu yang di level bawah ya, di level atas tentunya dengan teknologi sekarang ini, dengan judi online, dengan kemampuan kepolisian yang memiliki divisi siber dan yang lain-lain ya. Sebenarnya pasti juga memahami bagaimana jaringan judi online itu ada gitu. Karena faktanya penangkapan-penangkapan yang seringkali diekspos itu bisa dilakukan melalui informasi dari divisi siber. Tetapi yang disasar tetap saja konsumen maupun operator kecil.